Halo sobat otomania kehadiran Yamaha WR-155 Akan berhadapan langsung dengan Kawasaki KLX 150BF dan BF Extreme Ini dilihat dari pendekatan di harga Dimana KLX 150BF ini dijual mulai 35 hingga 36 jutaan yang versi Extreme Ya ini yang versi Extreme ya Sedangkan ini yang versi BF Special Edition Bisa dikatakan motor ini menggunakan mesin SOAC Satu silinder 144 cc Memiliki maksimum power 8,6 kW atau 12 PS Dan torsi 11,3 Nm Dan juga motor ini memiliki suspensi depan 35mm ya Sedangkan suspensi belakang unit rack Dengan 5W adjustable reload Rem depannya single 240mm Petal disk twin piston dengan rem belakang Single 150mm petal disk single piston Ban depannya 275 ring 21 Ban belakang 410 ring 18 Motor ini memiliki panjang 2070mm Lebar 825mm serta tinggi 1155mm Dan beratnya 118 kg NKLX 150BF ini Memiliki kapasitas BBM 6,9 liter Dan ini lawannya adalah dari Yamaha Yaitu WR155 Yang harganya hampir mirip ya Mepet dengan Kawasaki KLX BF Extreme ini Yaitu Rp36,9 jutaan Bagaimana sobat? Sekilas melihatnya Meskipun masih menggunakan Sobecker Telescopic Tapi ukurannya sudah 41mm ya Jadi mirip dengan Yamaha Bison mungkin Bisa kembali ke selera sob Karena kita tahu Kawasaki Lebih dulu hadir Dan tentunya Sudah tenar familiar Dan WR155 ini Baru saja memperkenalkan diri Next akan ada Beberapa slideshow nya Untuk WR155 sob Nah inilah dia WR155 Tantang Kawasaki KLX 150 Yang sudah menggunakan mesin Sohc 1 cilinder 155 cc PPA dan juga Sudah menggunakan Wide Telescopic Suspenser di depan Di luar kompusta air Digital speedometer Asad Komplet ya Dan memiliki spesifikasi Yang mumpuni yaitu Daya maksimumnya 12,3 kW Dan torsi 14,3 jutaan meter Jadi dari sini kita tahu Tenaganya jauh lebih jengat WR155 ya Dari KLX Dan tentunya Kembali lagi ke selera Dari luar ya Panjang kali lebar 2.145 mm Lebar 840 mm Dan tinggi 1.200 mm Nanti di deskripsi Saya akan tulis lagi ya WR155 Memiliki berat isi 134 kg Dan kapasitas tanki 8,1 liter Jadi untuk Ini kembali ke selera Ya sob Dari luar Kalau dari mesin Mungkin bisa dibilang juga unggul Karena lahir belakangan Terima kasih atas waktunya Salam Tua sebab